Antisipasi virus corona, liat istifama bersama relawan ikut aktif melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Hari ini selasa 24 Maret 2020, Kepernakan Keperu Jawa Timur, Hopipa Indar Parawan Saitu turun langsung. Melakukan penyebutan disinfektan di RW 10, Kranu Agung Lebar Timur, dari AT1 hingga 17, Kelurahan Sidotopo, Wetan, Kecamatan Kenjeran. Ketua RS 10, Jamik, berserta seluruh Ketua RW mengawal kegiatan tersebut. Upaya yang dilakukan Linglia turut berbagi tersebut juga dikawati pemenangan Lia, Gus Yusuf, dan Abdurrahman Baksos. Yang dihadiri relawan Almatura Abdurrahman, Sahabat Anesokor Ceria, Paradilah, Surabaya, Anesokor Berlian, Bank Peri AS, Opsi, Pol Anesokor, Ninglia, Nanang, dan Fas. Pemukiman sini Linglia, Lerman aja yang sudah selesai disempelkan. Kemarin juga sudah di jalan raya, itu pembagian masker, kemudian di pasar-pasar, itu kita hand sanitizer sama pembagian masker juga. Kemudian kalau di pondok itu tadi penyebutan disinfektan. Jadi sudah ada beberapa titik ya, sudah lumayan lah. Mengenai tujuan dan maksud untuk manfaatnya nih, untuk ke depannya. Iya, bagaimana kita tuh berada sebagai bagian dari masyarakat untuk sama-sama mengantisipasi bahaya corona. Ini sangat penting ya. Karena kesehatan orang lain juga kesehatan kita itu sama. Jadi bagaimana kita memikirkan kesehatan orang lain itu sama dengan kita memikirkan kesehatan diri kita sendiri. Terus kira-kira yang sekiranya ada warga yang disapa, menurut Linglia, tanggapan gimana untuk situasi warga yang paling bawah, yang paling kecil. Iya, jadi saya juga sangat bersyukur bersama oleh masyarakat Rambu Timur yang mereka sangat positif menyambut kami. Dan kita pun memang ketika mau menyemprot, pasti juga menyampaikan kelompon ya, bu ngapun ten saya mau menyemprot seperti itu. Itu sangat penting, karena kan kita juga harus tahu bahwasannya masyarakat tenang dengan nasi ini. Dan ternyata Alhamdulillah mereka juga responnya positif, ini luar biasa. Dan saya juga berharap ketemu masyarakat Rambu Timur, juga yang lain tentunya sama-sama kita terbebas dari corona. Yang sekarang sakit, semoga sembuh, amin. Itu penting sekali. Jadi karena tadi yang saya sampaikan, kesehatan kalian adalah kesehatan kita. Amin. Terima kasih. Yang terakhir, untuk penutupnya di wilayah RW10, Corona tadi saya sudah menyakankan bahwa ada tujuh pertin. Nah ini tadi yang dijalankan berapa RT, dan selanjutnya untuk mengenang ke Pak RW apa yang diucapkan. Positif kok, semuanya positif. Ya intinya, bu, ya disempat bu, kayak gitu. Ya minta disempat, jadi yang sampai kemudian disempat Pak RW ya tadi ya. Lepas Pak Kintu, mereka meminta kita masuknya, kita nyempat area rumahnya. Kemudian kita sempat, insya Allah, kurang lebih 3RW. Ya, 4RW. 4RW. Berasamanya ke Balai RW. Berasamanya ke Balai RW. Berasamanya ke Balai RW, sempatnya dibutuh lantarkan secara optimal. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan tambahan oleh Abah. Abah siapa, Pak? Haji Jami. Sebagai perwakilan dari masyarakat kanditipur lebar, yang mana kita sudah ada konektivitas dengan Bapak ini. Kita berusaha dalam Bapak ini bagi sosial penyekronan. Ya, untuk pencegahan Corona ini. Pencegahan Corona ini. Dan telah dilakukan oleh tim relawan di milia ini. Kita sebagai sesuatu kampung, sangat bersyukur dan terima kasih banyak. Terhadap tim relawan ini. Jadi, kerja untuk secara konotasi bukan apa itu ya. Bukan kampungnya, bukan kampungnya, bukan saatnya. Bapak ini sebagai pakti sosial untuk menjalankan program pemerintah. Yang ikut menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Kita berangkat dari RT yang dimulai dari RT. Kita juga ada kesan mungkin ya. Tadi menyambung yang disampaikan oleh Abba Jami. Memang benar, kita harus mendukung apa yang jadi harapan dan program pemerintah. Dan kita harus bersyukur. Secara, apa ya, ada suatu ketenangan dalam menyikapi masalah Corona. Baik dari Pak Jokowi selaku Presiden, tetap sangat tenang. Ibu Kautifah selaku gubernur juga sangat tenang. Dan kemudian dari Burisma juga. Jadi, ini semuanya sangat penting. Model yang sangat penting bagaimana masyarakat menyikapi masalah tidak dengan panik. Itu paling penting. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa lontong negara lain ataupun wilayah lain yang mendapati kasus Corona banyak ya. Pandemi Corona banyak. Yang kita lihat memang kebanyakan itu di perkotaan. Nah, berarti kita yang hidup di perkotaan ini bagaimana agar tidak semakin banyak kasus Corona. Salah satunya dengan menyihatkan lingkungan kita. Jadi, selain aksi-aksi sosial tadi yang aktifipasi ke Corona secara khusus, seperti masker, hati sanitaran, hati penyempatan, infektan, itu kan kesempatan ke Corona nih. Nah, penyekatan efektifnya. Ada juga penyekatan yang lain, seperti juga bagaimana kita menyehatkan lingkungan, kita menjaga sampah. Sampah itu kita bawa ke tempatnya, tidak sampai kotor. Kemudian juga penyehatan dari tanaman. Jadi, bagaimana kita lingkungan yang sehat, udara yang sehat. Itu insya Allah bisa memerhangilah Corona. Kita harus positif di situ. Berita 5, Surabaya, Singapartan. Terima kasih. Terima kasih.